Saudara inilah kantor kepolisian sektor dan pasar utara. Berlokasi di kawasan Jalan Ahmad Yani, Desa Dauh Puri Kaja dan Pasar Utara. Gedung Polsek dan Pasar Utara telah diresmikan oleh Kapolda Bali. Irjen Pol Putu Jayan dan Nuputra ditandai dengan pemotongan pita pada selasa pagi 20 April 2021. Bupati Badung Nyoman Giri Prasna turut hadir mendampingi Kapolda Bali bersama wali kota dan pasar. Dalam pembangunannya, Badung mengambil andil, di mana 4,32 meter persegi tanah untuk pembangunan gedung ini merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Badung. Dalam peresmian gedung Polsek dan Pasar Utara ini, Bupati Badung langsung menyerahkan persetujuan hibah tanah yang diserahkan kepada Kapolda Bali. Bupati Badung berharap kedepannya dapat terus bersinergi dan dengan dibangunnya Polsek ini dapat meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Kami pemerintah Bupatan Badung memberikan hibah tanah kepada Kapolda Bali. Ini berkenaan dengan Polresta dan Pasar. Yang lebih terhusus lagi adalah Polsek dan Pasar Utara. Nah, prinsip kami memberikan hibah ini adalah memberikan kepada negara dan ini adalah dipergunakan untuk pelindungan hukum dan pelayanan hukum kepada warga masyarakat khususnya dan Pasar Utara. Dan dan Pasar secara umum dan lebih umum lagi, masyarakat Bali. Saya kira itu. Berapa luas, Pak, tanah yang dibakar? Yang kita berikan ini adalah 4,32 meter persegi. Sementara itu Kapolda Bali, Iljenpol, Putu, Jayan, dan Putra mengatakan sangat berterima kasih atas kerjasama semua pihak sehingga pembangunan gedung Makopol Sekden Pasar Utara berjalan dengan lancar hingga diresmikannya. Orang nomor satu di Polda Bali ini menegaskan pembangunan gedung ini juga sebagai menunjang pelayanan tugas-tugas kepolisian agar lebih dekat dengan nasyarakat. Setarakan yang tadinya adalah merupakan bagian daripada Polsek Denpasar Barat kemudian karena dibentuknya wilayah kecamatan Denpasar Utara sehingga wajiblah sesuai dengan struktur yang ada bahwa kepolisian setara juga dengan pemerintahan-pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan tugas kepolisiannya dari atas dasar tersebut dan juga pertimbangan-pertimbangan lain walaupun memang sudah cukup lama juga dari tahun 2004 kalau tidak salah akan disebutkan dan baru tahun sekarang 2020 secara resmi peningkatan status dari Polsuk sektor hubung menjadi Polsek Denpasar Utara dan kita ketahui juga bahwa di wilayah Denpasar Utara ini banyak sekali kantor-kantor pemerintahan kantor-kantor pemerintahan ini tentunya harus di-backup dengan sistem pengamanan kepolisian yang memadai sehingga sangat sudah tepatlah dirinya atau diresmikannya Polsek Denpasar Utara ini Setelah diresmikan ke Polda Bali bersama PJU Polda Bali ke Polresta Perkopimda Kota Denpasar Bupati Badung Ketua DPRD Badung langsung meninjau Mako Polresta Denpasar Utara Pada kesempatan ini Kapolda Bali juga menyerahkan penghargaan bagi anggota Polresta Denpasar yang berprestasi Bulan Tari Kadek Santosa Kompas TV Denpasar Bali